Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeay Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Paunet Akan coba mainkan game With PC Tycoon Nah, di game ini kita bisa buka warnet Merakit-rakit PC tentu lagi Sesuai judulnya gitu kan, build PC Jadi kita akan membuat PC atau komputer Lalu kita jual, kita akan buka warnet juga nanti Wah, keren banget nih Game ini nostalgia waktu Pandu Gaming suka main di warnet dulu gitu kan Nah, Pandu Gaming yang sering dimarin sama ayah Jadi punya Pandu Gaming kan Iya, Pandu Gaming karena Pandu Gaming nggak pulang-pulang gitu Kalau udah main di warnet, udah lupa waktu aja Pandu Gaming Dan sekarang Pandu Gaming udah besar Pandu Gaming akan membuka warnetnya Pandu Gaming sendiri nih guys Wow, ini bakalan seru banget ya Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu dong Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis Jadi apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Apa manet? Satu like, satu PC untuk kalian Waduh, waduh, waduh Baru aja mau merintis Fauna Jangan dulu dong pak Kalau udah sukses Pandu Gaming Nanti Pandu Gaming akan bagi-bagi PC nih Untuk subscribernya Pandu Gaming Setuju nggak? Komentar di bawah guys Oke, ini dia guys Yang akan kita jadikan warnet Apa manet? Ini gudang Pandu Gaming Iya sih Pak Unet Bentuknya kayak gudang Tapi ini untuk permulan Untuk awal Pak Unet Karena Pandu Gaming mulainya dari bawah gitu kan Sampai nanti kita jadi sukses Seperti episode sebelumnya guys Ya perjuannya Pandu Gaming untuk jualan HP gitu kan Sampai Pandu Gaming jadi sukses gitu kan Bahkan Pandu Gaming beli pesawat pribadi nih Bagi kalian yang belum nonton videonya Silahkan cek videonya Pandu Gaming sebelumnya ya Oke, sekarang kita akan mulai Pak Unet Pak Unet bantuin Pandu Gaming Pak ya Apa manet? Pandu Gaming bantuin apa? Bantuin makan ya Kalau bantuin makan Pak Unet siap nih Bantuin rakit PC Pak Apa manet rakit PC? Ya ampun apa yang Pak Unet tau Pandu Gaming Pak Unet kan udah kakek-kakek gitu Waduh gimana dong Pandu Gaming ngajak Pak Unet untuk bantuin Pandu Gaming rakit PC-nya Pak Unet malah kagak tau guys ya Apa manet? Jangankan rakit PC Main HP aja Pak Unet kagak tau Pencet-pencet tombolnya Yang Pak Unet tau kalau main HP Cuma ngangkat telpon sama matiin telpon doang Ya ampun Oke kalau gitu kita akan coba liat-liat dulu guys ya Disini kita bisa membangun PC-nya atau build PC-nya Dan disini ada cell PC Oh gini aja Pak Unet yang akan menjadi penjual PC-nya Pandu Gaming aja Pak Apa manet? Oke siap Pandu Gaming? Oke sekarang kita akan coba build PC-nya guys ya Wah ini cukup menarik banget ya Pandu Gaming sih pernah mainkan game kayak gini di Steam guys ya Tapi Pandu Gaming gak tau apakah sama guys Oke ini dia kasus biasa Oh ini cache PC-nya guys ya Nah ini dia Wow keren banget Mirip banget seperti yang ada di Steam guys ya Oke oke disini ada warnanya Workbench perlu ditingkatkan Oke gak bisa diwarnai Oh kayaknya kita harus upgrade-upgrade dulu guys ya Oke oke kita coba tambahkan item lagi Disini ada papan induk Oh ini motherboardnya Oke kita pasang motherboardnya Oh my mom Disini ada power supply-nya Untuk energinya guys ya Oke ini perunggu 200 Watt Waduh Kecil banget dayanya Oke selanjutnya disini ada CPU-nya Atau prosesornya guys ya Dan sepertinya prosesornya ini menggunakan Intel generasi ketiga guys ya 1200 Oke kita pasang Nah itu dia guys Wow keren banget Dan disini ada RAM-nya juga loh RAM 1 GB ya ampun Pakai main game langsung meledak nih PC Oke oke selanjutnya kita tambahin memorinya 32 GB Simpan 3 video aja udah penuh langsungan ini Oke selanjutnya disini ada GPU-nya Atau VGA-nya guys Tapi Pandu Gaming belum memilikinya nih Disini kipas pendingin Gak ada guys Waduh spek rendah banget nih PC-nya Pandu Gaming Oke tapi untuk permulaan guys ya Oke ini udah selesai dan kita harus beri nama nih PC pertamanya Pandu Gaming Pandu Gaming akan beri nama apa ya Oh Scott PC kayaknya guys ya Scott PC Nah seperti ini guys Oke udah jadi Paunet Ah Paunet mana-mana PC-nya Pandu Gaming Paunet akan jual nih Oke Pandu Gaming akan coba lihat dulu Oh jualnya online guys ya Dan disini bisa ditempatkan di podium Disini bongkar Oh bisa dibongkar lagi PC-nya ternyata Oke oke kalau kita jual disini harganya 50 dolar guys ya Dan kita akan coba lihat dulu Kalau ditempatkan podium Oke lepaskan podium Maksudnya gimana guys Pandu Gaming udah letakkan di podium Oh ini dia Jadi disini kita memajang PC kita gitu guys ya Keren gak nih Paunet Paunet apaan nih Pandu Gaming Cuma kotak doang ya Ini PC Paunet Paunet gak mirip seperti yang ada di rumahnya Pandu Gaming Yang di rumahnya Pandu Gaming ada kacanya terus warna-warni Oh RGB Paunet ya Ini PC biasa Paunet soalnya Pandu Gaming belum punya cukup uang Untuk membeli PC yang mahal gitu Dan disini barusan uangnya Pandu Gaming tertambah guys Oh jadi PC-nya kita sewakan gitu guys ya Wah keren Jadi bisa disewakan Terus nanti kita bisa buka warnet juga guys ya Dan disini ada kotak hijau gitu Terus ada tulisannya tingkatkan uang Oh bisa di upgrade-upgrade juga Tingkatkan tunai world branch-nya Tingkatkan kas penyimpanannya Oh kayak gitu Jadi nanti guys Tempat ini juga bisa kita upgrade gitu guys ya Rumahnya bisa kita perluas lagi Bahkan bisa ditingkatkan sampai beberapa lantai gitu Wah keren 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 Oke sepertinya Pandu Gaming akan coba jual PC-nya Pandu Gaming ini guys ya Inilah PC pertamanya Pandu Gaming Dan Pandu Gaming jual Dan Pandu Gaming mendapatkan berapa dolar tadi ya Ya lupa Pandu Gaming Oke sekarang kita akan membangun PC lagi nih Oke ini dia guys Pertama casingnya dulu Mana? Paunet jangan disitu dong Menghalangi Pandu Gaming aja Iya dan mana nih Kok kagak ada? Oh Pandu Gaming lupa nih Paunet masih muda aja Lupa gimana kalau udah tua Paunet jangan ngeledekin Pandu Gaming Ayo Pandu Sini Pandu Ikuti Pandu Gaming dulu pak Nah disini Paunet gak perlu takut Bakalan encok Paunet Soalnya ada conveyornya gitu kan Bisa jalan sendiri nih Paunet Oke guys jadi disini tuh ada Electronic Store guys Jadi dimana kita akan membeli Bahan-bahan untuk rakit PC-nya Paunet keren juga nih Pandu Gaming Pakai olahraganya Paunet Malah dijadiin treadmill sama Paunet Ya malah encok gitu kan Gak usah sosokan olahraga Paunet Udah Paunet jalan kati aja gitu kan Keliling lapangan untuk olahraganya Paunet Iya Kagak usah lari-lari Paunet Lari aja encok gitu kan Oke kita masuk ke dalam guys Oh ini apa nih? Ini adalah RAM Oke selanjutnya disini ada memorinya Untuk tempat penyimpanan Dan disini ada premium item Oh ini adalah item-item premium gitu Paunet Ah Paunet ini mirip yang dirumahnya Pandu Gaming Iya Paunet ini ada lampu-lampunya gitu guys RGB gitu Tapi harganya mahal banget Udah ratusan ribu guys Oke disini ada casingnya juga Dan ada casing ada lampunya gitu guys RGB Oke kita akan lihat-lihat dulu Disini ada motherboard Kita akan beli casing dulu guys ya Kita akan beli yang murah nih Disini ada yang VIP Wow Casingnya terbuat dari emas nih Paunet Ah pernah jangan dibeli Paunet Gaming Nanti banyak pencuri Waduh ada-ada aja Oke kita akan coba beli yang mana Ini harganya 5 dolar Ini 20 dolar Ini 100 dolar Hmm Uangnya Pandu Gaming 135 dolar guys ya Kita akan coba membeli yang 5 dolar aja Kayaknya dulu guys ya Takutnya uangnya Pandu Gaming habis gitu kan Dan untuk motherboardnya Kita akan beli yang 16 dolar Yang agak mahal dikit guys ya Agar kita bisa main game gitu kan Dan untuk power supply-nya Pandu Gaming akan beli yang harganya 20 dolar Dan selanjutnya prosesornya nih Kita akan beli yang harganya 50 dolar Ini adalah Intel generasi ketiga 1500 guys Ini sepertinya udah cukup untuk kita pake main game Dan selanjutnya RAM-nya Kita akan beli RAM 2GB Kita upgrade guys ya Kalau tadi kan 1GB doang Dan selanjutnya tempat penyimpanannya Kita akan beli yang 32GB guys ya Kita harus irit-irit Soalnya uangnya Pandu Gaming udah mau habis gitu kan Dan disini Oh ada VGA-nya Ya uangnya Pandu Gaming udah gak cukup Padahal kurang 1 dolar lagi gitu guys Disini ada kipasnya juga Agar PC kita gak meledak guys ya Kita beli Dan selanjutnya disini ada apa nih Oh Pandu Gaming tau nih Ini adalah kipas CPU-nya guys ya Atau kipas prosesornya Agar prosesor kita gak cepat tanes Tapi harganya mahal 30 dolar Gak cukup uangnya Pandu Gaming Oh disini ada teleportasinya Langsung ke rumah aja gitu kan Apa bener mana Pandu Gaming Pandu Gaming teleportasi pak Oke guys Sekarang kita akan coba rakit PC-nya guys Pertama casing-nya dulu nih Kalian juga bisa belajar rakit PC sendiri guys ya Menggunakan game ini Kalau kalian udah paham Nanti kalian bisa rakit sendiri di dunia nyata guys Oke kita akan menggunakan motherboard ini Dan selanjutnya power supply-nya nih Udah 400 watt Oh iya sekarang kita akan coba warnain guys ya Ya masih gak bisa gitu Oh harus di upgrade dulu yang ini guys Tombol yang ini Pandu Gaming lupa guys ya Pandu ngapain Jangan kentut Paunet Ngeselin banget Jangan kentut dong pa Apa menanti Agar Pandu Gaming semangat Yang ada Pandu Gaming pingsan nanti tau Nah kita harus upgrade ini guys ya Oke oke Tapi Pandu Gaming lihat tadi Ada warna premium Ini sepertinya menggunakan game pas gitu Dan warnanya lebih banyak guys ya Oke kita akan coba lihat itu Ya harus tetap di upgrade dulu Workbench-nya gitu kan Mejanya harus di upgrade dulu nih Oke sekarang kita pasang CPU-nya Lalu RAM-nya juga Dan memorinya sekarang Dan juga GP Belum dibeli ya Kipasnya Nah udah ada kipasnya di atas sana guys Oke udah selesai Dan nama PC kita yang kedua Apa nih Apa Pandu Gaming PC Unat Oke oke Kita akan persembahkan PC kedua kita ini Untuk Pak Unat guys ya Kita ketik disini PC Unat Nah malah Unai gitu kan Unat seperti ini guys Oke udah jadi pak Dan sepertinya PC-nya Pandu Gaming akan Sewakan aja guys ya Agar Pandu Gaming mendapatkan uang tanpa kerja Gitu kan Oke kita udah sewakan PC-nya guys Kita tinggal nunggu aja Sampai Uangnya Pandu Gaming mencapai 2.300 guys Sudah banyak nih Oke sekarang kita akan coba upgrade-upgrade dulu guys ya Tingkatkan uang podium Kita akan coba upgrade Oh sekarang podiumnya ada 2 guys ya Kita udah bisa memajang 2 PC Itu disewakan nih Oh iya ini harus di upgrade dulu nih Tingkatkan workbench-nya Kita akan langsung upgrade aja Apakah sekarang kita bisa mewarnai PC kita Pandu Gaming butuh warna soalnya guys ya Udah Ya Pandu Gaming lupa gitu kan Untuk beli bahan-bahan part PC-nya nih Oke kita akan coba upgrade disini Tingkatkan kas penyimpanan Kita akan upgrade Oh disini kita bisa menyimpan 20 part PC gitu guys ya Oke sekarang kita akan belanja part PC-nya nih Kita akan coba membeli yang agak-agak mahal guys ya Soalnya kan Pandu Gaming udah punya uang yang cukup banyak nih Kita akan beli Hmm Sepertinya case yang ini Soalnya sepertinya di bagian sampingnya ini kaca gitu guys ya Agar bisa kelihatan bagian dalamnya gitu kan Jadi keren nanti guys Oke selanjutnya motherboard Jangan kentut disini Pak Unet Apa Jangan ribut Pandu Gaming nanti ketahuan Kenceng banget suara kentutnya Apakah kaget Pandu Gaming Oke kita akan beli motherboard yang harganya Hmm Di 80 dolar terlebih dahulu guys ya Pandu Gaming pengen tingkatkan CPU-nya nih Oke untuk power supply-nya Pandu Gaming beli yang harganya 100 dolar Dan untuk CPU-nya atau prosesornya Kita akan beli yang agak mahal guys ya Yang harganya 250 dolar nih Dan selanjutnya untuk RAM-nya Kita akan beli yang harganya 125 dolar Dan untuk memorinya Kita akan beli yang harganya 100 dolar juga Ini 128 GB guys ya Dan nah ini dia VGA-nya gitu kan Agar lancar kita main game-nya Disini ada 1080 X nih RGB lagi Tapi mahal guys ya Pandu Gaming akan beli yang ini aja GPU-PH1050 Harganya 350 dolar kita beli Dan selanjutnya fan-nya Kita akan beli yang murah-murah aja Tapi kita akan beli yang agak banyak guys ya Mungkin kita beli 3 Dan selanjutnya fan untuk prosesornya Kita akan beli yang cooler nih Nah yang ini guys 150 dolar guys ya Dan ini masih ada sisanya Mungkin Pandu Gaming akan beli Untuk PC yang biasa aja guys ya Oke Pandu Gaming udah membawa 20 part Di sini guys saatnya build-build Pandu Gaming gak sabar Untuk mewarnai PC-nya Pandu Gaming Dan menggunakan casing baru Yang kacau nih Pandu Jangan disitu Apa Pandu-Pandu penasaran nih Pandu Gaming Pandu-Pandu pengen belajar Ya ampun Pandu-Pandu Oke kita akan warnain Nah sekarang bisa diwarnain Kita akan warnain warna biru guys ya Dan selanjutnya motherboardnya Kita akan gunakan yang mana tadi ya Yang lebih mahal Dan selanjutnya kita akan warnain Hmm warna apa ya Warna putih aja kayaknya guys ya Dan selanjutnya power supply-nya Kita akan menggunakan yang 1000 watt ya Dan selanjutnya CPU-nya juga Kita akan menggunakan generasi yang keempat 1200 guys ya Dan kita akan warnain juga ya Hmm warna apa ya Warna hijau Warna merah Warna putih Warna kuning Warna hitam aja kayaknya ya Seperti warna prosesor pada umumnya Dan selanjutnya kita menggunakan RAM 4GB Dan selanjutnya memory-nya Kita akan pasang yang 128GB Dan kita ganti warnanya Jadi warna Warna biru aja Dan selanjutnya GPU-nya nih Atau VGA-nya Kita akan gunakan Dan kita akan warnain Hmm warna apa Kira-kira yang bagus guys ya Kayaknya warna orange Dan selanjutnya Kipasnya kita akan pasang Dan disini kita bisa memasang Beberapa kipas gitu Dan posisinya bisa diatur gitu guys ya Nah kita bisa letakkan disitu Atau di bagian depan Atau di bagian depan Di bagian depan bisa nggak sih Kayaknya nggak bisa guys ya Hanya di bagian depan Dan di bagian belakang kelihatannya Oke kita akan pasang di bagian belakang Dan selanjutnya kita tambah lagi Kita akan letakkan di bagian depan Lalu kita pasang lagi Agar bener-bener dingin disini guys ya Agar nggak cepat meledak gitu deh Dan selanjutnya Pendingin prosesornya nih Kita akan menggunakan yang water cooler Dan warnanya Hmm warna apa ya Warna pink Kayaknya lucu deh guys Sepertinya ini udah cukup guys ya Oke kita akan beri nama PC ini PC Kentang Nah kalau udah jadi Kita akan coba lihat disini guys Harganya berapa Wow 2.800 dolar guys ya Tapi kita akan sewakan aja nih Soalnya kelihatannya keren PC nya Pandegami Wow Ini dia guys Keren nggak nih Paunet Apa menit Seperti PC nya Pandegami ada di rumah kan Iya Paunet Warnanya warna biru Dan sepertinya PC nya Pandegami yang ini Pandegami bakalan jual deh guys Kalau dijual kita akan mendapatkan 175 dolar guys ya Apa menit Jangan dijual Kasih Paunet aja Paunet Kasih Paunet Apa menit Soalnya Paunet pengen belajar Rakit PC juga nih Yaudah kalau gitu Pandegami akan jual Kepada Paunet guys ya Lebih mudah ya Paunet Cuma 1 dolar aja tuh tadi Wow Di sini uangnya Pandegami Udah 1.900 dolar guys ya Hasil menyewakan PC nya Pandegami Yang warna biru ini Wow Udah 2.000 sekarang guys Banyak banget Sepertinya harganya 350 dolar guys ya Oke kalau gitu Pandegami Akan coba upgrade-upgrade lagi Di sini workspace nya Dan juga podium nya Agar kita bisa menyewakan PC Lebih banyak lagi guys ya Oke guys Sudah jadi seperti ini Dan ternyata guys Warna casing nya itu Ada 2 guys ya Ini ada bagian bodi Dan juga kacanya bisa diganti warnanya Pandegami baru tau nih Dan sekarang kita akan coba Sewakan PC kita guys ya Nah ini dia Warna merah dan juga pink Dan kita bisa melihat Part-part nya dari kaca depannya sini Guys ya Keren banget Dan ngomong-ngomong Di sini tempat teleportasi Ada banyak nih Di sini ada toko lanjutan Eh Pandegami kita pergi ke toko lanjutan Oh Di sini juga jual part-part PC nih Pauna Tapi waduh harganya cuy Mahal banget Ini mah PC spek dewa Gitu kan Wow Besar banget nih Paunet casingnya Paunet bahkan melebihi ukurannya Paunet nih Pada ini Jangan naik-naik di atas Paunet bisa rusak tuh nanti Kocak Wow Keren banget guys ya Dan di sini ada aksesorisnya juga guys Seperti headset Mouse Keyboard Dan juga di sini ada monitor Dan juga ada mousepad Dan ini RGB guys ya Wow Keren banget Oke-oke Kita akan teleportasi lagi Ke next gen store Kita akan coba lihat lagi Oke ini kosong Paunet udah bangkrut kali Jangan gitu dong pa Dan di sini harganya Sunstone 5 Maksudnya apa nih guys Oke kita akan coba beli dulu Sunstone udah gak menggunakan uang lagi nih Belanjanya Paunet kalau di toko ini Wow Ini keren banget Full kaca gitu guys ya Casing PC-nya Oke kita akan teleport lagi Ke storek unit Dan kira-kira toko ini menjual apa Oke kita akan lihat dulu You must unlock the basement upgrade Before you can use storek unit Oh Kita harus unlock basementnya dulu guys Ya atur ruangan bawah tanah Wah Bakalan keren nih nanti Toko komputer kita guys ya Oke guys tadi Videonya Pandu Gaming skip guys ya Untuk Pandu Gaming mengumpulkan uang Dan sekarang Pandu Gaming udah merakit PC baru lagi Totalnya tadi lebih dari 15.000 dolar guys ya Dan ini kalau dijual PC-nya Harganya 33.000 dolar guys ya Wah udah untung banget gitu Pandu Gaming kan Tapi Pandu Gaming gak akan jual guys ya Pandu Gaming akan tempatkan di podium Pandu Gaming akan sewakan terlebih dahulu coy Agar Pandu Gaming dapatkan uang gitu guys Wah keren-keren banget PC-nya Pandu Gaming ya Dan wow Lihat uangnya Pandu Gaming Dari 0 udah 19.000 dolar aja nih Cuma berdua pan detik doang guys ya Oke selanjutnya kita akan upgrade lagi Di sini tingkat penyimpanannya Pandu Gaming akan upgrade-upgrade Dan Akhirnya Pandu Gaming membeli semuanya guys Di sini Pandu Gaming udah membeli rak-rakan Rak-rakan ini gunanya untuk penyimpanan kita guys ya Dan juga di sini podiumnya udah Pandu Gaming tambahin guys ya Lihat nih PC-PC barunya Pandu Gaming guys Keren-keren banget kan Di antara PC ini kalian suka yang warna yang mana nih guys Kalau Pandu Gaming suka yang warna biru gitu kan Warna biru dan juga warna putih ini guys Warna pink juga kayaknya semuanya deh Pandu Gaming kenapa bengong aja Pak Unet Apa Pandu Gaming yang bengong? Hah? Pandu Gaming yang bengong? Ya Sepertinya di antara kita berdua ada yang nge-lag gitu guys Game ini dari tadi gitu nge-lag-nge-lag mulu aja Tapi di sini Pandu Gaming bisa menggunakan konveornya apa? Berarti bukan Pandu Gaming yang nge-lag Melainkan Pak Unet Dan di sini udah ada tombol baru lagi guys ya Yaitu membeli bangunan baru Jadi kita akan meng-upgrade tempat jual beli PC Atau tempat sewa PC guys ya Tempat rakit PC Pokoknya tempat kerja kita gitu kan Yang di awal tadi katanya Pandu Apa anda? Ini cuma garasi doang Tapi dari garasi yang sederhana ini Kita udah bisa membuat PC yang banyak Dan oh iya ngomong-ngomong Lihat nih uangnya Pandu Gaming Udah sultan ya Udah juragan PC nih Pandu Gaming guys ya Uangnya Pandu Gaming mencapai 77 juta dolar guys Dolar nih bukan rupiah guys Dan di sini tuh membeli bangunan baru Harganya 20 juta ya Dan mana sih lama banget Apa menet? Otw Pandu Gaming Ayo jalan lagi sini dulu Pandu Gaming akan tunjukkan kepada penonton nih Bahwa Pandu Gaming udah membeli premium item guys ya Jadi premium item ini adalah game pasnya gitu guys Di sini harganya 15 dolar Tapi kita gak akan bisa membelinya Sebelum kita membeli game pasnya guys ya Kalau gak salah harga game pasnya 300 robux gitu Dan di sini Pandu Gaming masih penasaran Gimana cara mendapatkan emasnya Pak Unat Apa manet? Dengan cara nambang Pandu Gaming Ya Pandu Gaming tau sih Emas ditambang Pak Unat Tapi masih kita mau menambang kocak Pandu Gaming masih penasaran guys ya Kira-kira gimana cara mendapatkan emasnya Oke Pandu Gaming akan coba Membeli part-part PC premiumnya ya nih Dan PC premium ini ngomong-ngomong RGB guys ya Pasti bakalan keren banget Oke kita beli RAM 4 Dan power supply 1 Pendingin 1 Prosesor 1 Wow Ini CPU Titan guys ya Dan harganya 60 ribu dolar Wah murah banget sih Uangnya Pandu Gaming masih banyak nih Nah Pak Unat Pandu Gaming kan banyak uang nih Beliin Pak Unat makanan dok Ya ampun Ya ya Pak Unat Pandu Gaming minta makanan berapa Pak Unat Pandu Gaming bakal beliin Pak Unat Pandu Gaming udah sultan nih Tapi jangan sombong guys ya Oke kita belikan uangnya kepada Pak Unat Udah Pak Unat Beli makanan dulu Pak Pandu Gaming juga dibeliin Pak Unat ya Dan yang terakhir kita akan membeli motherboard RGB-nya guys ya Harganya 20 ribu dolar Oke sekarang kita akan coba merakit PC baru kita yang high end guys ya Istilah-istilah orang komputeran gitu kan PC dewa nih Hmm warnanya apa ya Mungkin kita akan warnain warna biru Karena Pandu Gaming suka warna biru Dan untuk kacanya Pandu Gaming warnain warna oris Gak terlalu keliatan juga sih Warna putih aja deh kalau gitu Dan selanjutnya motherboardnya warna biru Terus ada lampunya gitu kan Wah mantap banget Dan selanjutnya power supply-nya juga nih Keren Warna pingganya keren Nah cakep banget nih warna guys ya Oke selanjutnya CPU-nya Wuh Warnanya juga biru nih guys Seharusnya jangan huruf T dong Huruf P Ngomong-ngomong inisial nama kalian apa guys Coba kalian komentar di bawah ya Lalu RAM-nya juga Disini kita akan menggunakan 4 RAM x 16 GB guys ya Dan ini RGB juga Terus disini memorinya kita menggunakan 2 guys 2 TB lagi Dan untuk GPU-nya Dan untuk GPU-nya Warna apa kerennya Warna birunya Itu dengan casingnya Kuning jadi warna warna Oke nya pink aja deh Dan selanjutnya kita pasang kipasa yang banyak guys ya Karena ini PC kelas dewa gitu kan Jangan sampai kepanasan kalau kita main game Dan selanjutnya disini coolernya kita gunakan juga Wow Keren banget Oke Dan ngomong-ngomong guys Harga PC ini kalau dijual mencapai 867 ribu dolar Oke Oke udah jadi Dan kita akan beri nama PC Dewan Nah ini dia Apa Kenyang banget Pak Unet Makanannya Pandegaming mana Pak Unet Apa Pak Unet Emangnya Pandegaming titip tadi Ya ampun Pak Unet Pandegaming kan udah bilang Tadi beliin Pandegaming makanan juga Pak Dan sekarang kita akan coba pajang PC baru kita Ini dia Wow keren banget guys ya Menurut kalian gimana ini Keren gak PC baru Nyapan Pandegaming Oke selanjutnya kita akan coba membeli Bangunan baru Di upgrade cuy Keren banget Sekarang jadi seperti toko gitu ya Dan disini ada kasirnya juga nih Apa Manet Selamat datang di toko komputernya Scottie Waduh Ramah banget Pak Unet Gitu kan Apa Manet Aduh Encok Hah Encok Ya ampun Iya Akhirnya tadi menyapa gitu kan Ternyata encok Mana tunduk ke bawah guys ya Wah ada lantai duanya nih Kita akan beli Mana ini lantai duanya Kok gak bisa kebeli guys Oh kita membutuhkan 10 ribu emas gitu kan Dan sekarang kita udah bisa menghasilkan emas nih Pak Unet Dan cara mendapatkannya gimana guys ya Oh disini ada ATM Oke Oh kita bisa convert uang kita menjadi emas guys ya 1 juta dolar Kalau ditukar hanya mendapatkan 10 emas doang Dikit banget gitu kan Untung aja dolarnya Pandu Gaming banyak nih Kita akan tukarkan 50 juta dolarnya Pandu Gaming Dan kita mendapatkan 500 emas guys Dan sekarang saatnya kita belanja-belanja nih Kita akan beli casingnya dulu Waduh harganya mahal banget nih rasanya Yang paling murah aja harganya 10 emas guys ya Dan yang kedua 150 emas Kalau kita beli ini kita gak bakalan kebeli yang lainnya guys ya Oke kita akan coba beli-beli yang murah dulu guys ya Dan Pandu Gaming udah belanja partisinya guys Dan sekarang kita akan build PC-nya guys ya Oke pertama kita pasang casingnya terlebih dahulu Tapi kelihatannya kalau untuk casingnya biasa aja guys ya Dan Pandu Gaming akan coba build PC warna orange kali ini guys ya Soalnya beberapa part PC yang Pandu Gaming beli tadi warna itu orange semua Nah disini power supply-nya warna emas dan hitam gitu ya Dan lalu CP-nya juga warna kuning disini Lalu RAM-nya disini warna orange kita pasang guys Lihat tuh warna RGB-nya guys Seperti lava gitu ya Oke guys sekarang kita akan coba pasang PC baru kita guys ya Dan kalau kita jual PC ini harganya 206 emas doang guys ya Kok dikit banget gitu kan Malah murah nih PC barunya Pandu Gaming Oke kita udah pajang PC-nya Pandu Gaming Yang mana nih warna orange Oh yang ini nih Pak Unet Gimana Pak Unet Apa Unet Aduh Pak Unet masih kenyang nih Pandu Gaming Jangan kentut juga dong kocak Wow keren guys ya menurut kalian gimana nih Komentar di bawah ya Dan ngomong-ngomong ternyata Pandu Gaming belum membuat warnetnya guys ya Ternyata warnetnya itu ada di lantai 2 Pak Unet Apa Uet gimana sih Pandu Gaming Kan ini perjalanannya Pandu Gaming Untuk membuka warnet Pak Unet dari Note Dari Pandu Gaming rakit-rakit PC dulu gitu kan Dan nantinya kita akan buat warnet Oke mungkin kita akan coba lihat contohnya Di rumah player lain guys ya Nah dia udah ada lantai 2-nya Bahkan ada basement-nya juga nih Kita akan coba naik ke atas Nah ini dia yang Pandu Gaming masuk warnetnya Apa Uet Wah keren banget nih Pandu Gaming Seperti miliknya Pandu Gaming ada di rumah Iya Pak Unet Disini udah ada headsetnya Wow lengkap banget guys ya Tapi sayang banget gitu kan Tycoon-nya Pandu Gaming belum jadi cuy Terus bangun lantai 2-nya lagi Dan mungkin kita akan lanjut lagi di episode berikutnya aja Apa Uet ya Mungkin untuk part yang pertama ini Kita bangun tempatnya dulu Dan di next episode baru kita bangun warnetnya Nih kalian setuju gak guys Coba kalian komentar di bawah ya Dan ya guys mungkin cukup skandal episode kali ini Dan kalau kalian suka seperti biasa Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya Comment dan di subscribe See you next time And bye-bye my friends Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax